Intro Yo guys, jumpa lagi bersama Kaca Lensa Realty Show Culinary, Anti Mainstream, Anti Settingan, dan Anti Drama Drama Malam-malam kita keliling kota Pontianak Tepatnya di Jalan Veteran samping Gang Syukur 5 Nah, di dekat tanah kosong ini ada satu warung yang menjual menu kuliner yang cukup ekstrim guys Yaitu menu ular Sudah pernah makan ular? Gimana penapaannya? Yuk guys, langsung aja kita samperin Nah, ini menu-menu yang tersedia di warung ini ya guys Hanya ular dan kodok, tidak ada menu lainnya Persiapan ular yang mau dimasak Ini ular apa ini kak? Itu ular sawah Sawah ya? Ular piton berarti ya? Beda, beda Oh, beda kok? Beda Piton itu, ukuran besar ini enggak Ini sedang-sedang ya? Ini lebih kecil ini ya kok? Ini yang kecil ya, ukuran kira-kira 10 kilo 10 kilo ular sawah ya? 10 kilo, 8 kilo ya itu Nah, ini kot, katanya juga montok-montok nih ya? Katanya... Katanya apa nih kok? Katak sawah Katak hijau Katak hijau untuk konsumsi punya Daging ular ini katanya untuk... Obat Obat apa kunyiku? Obat kulit Obat sakit kulit ya? Asma, mantap jiwa Biasanya kotor saya ngomong orang sakit asma juga sih Untuk pernafasan ya? Iya Asma, mantap jiwa Sukses kok Dan ini dengan yang? Pemiliknya Ownernya langsung Kok siapa nih kok? Kok Randy Randy ya, mantap jiwa Randy Chow Randy Chow ya Oke, siap kok Sukses ya kok Randy ya Nah, ini dia guys Kita dapat kesempatan masuk ke ruang kerjanya kok Randy Dan ternyata lagi potong ular ya kok ya Lagi potong ular Ini ular sudah direbus sudah? Sudah, sudah direbus Oh Sudah lampang kan Dan ini dia guys Kondisi daging ularnya sebelum digoreng Habis ini terus diapain? Digoreng Oh, langsung disiapin sudah ya Sudah siap saja ya Oh, mantap jiwa Ini dia guys Kok gede juga ya kok aslinya ya Aslinya sih gede ya Pokoknya rapi dipotong Oh, semantap Ini guys Setelah dipotong jadi kecil-kecil gini guys Nanti tinggal digoreng ya kok ini Ya, tinggal digoreng Kok ngomong-ngomong sehari berapa kilo ular kok? Ini tergantung lah permintaan konsumen lah Kadang itu ya ada yang 20 Yang kira-kira 20 lah satu hari lah Sehari 20 kilo lah ya? Ular? Ular, 20 kilo Oh, itu ular tuh belum kata ya? Ya Lebih laris mana kok ular sama kata? Ular lebih laris ya Lebih orang-orang konsumen lebih suka ular? Iya Lebih banyak ya Masalahnya konsumsinya lebih banyak Hmm Kata itu pelengkap juga sih Jadi disini lebih konsumen lebih suka daging ular guys ternyata guys Kalau katanya berapa sehari per kilonya? Ya, paling-paling 10 kilo lah Oh, ular dua kali lipat jadi ya Iya 20 kilo ya Jadi teman-teman yang dari Surabaya biar tahu korendi Iya Nanti biar mampir kesini ya kok ya Iya Ini apa ini kak? Ini korendi tepung Ular? Koso Kosoike ya? Iya Mantap ya kak Udah berapa lama buka disini kak? Oh, udah kalau kosi 20 tahun tadi ya 20 tahun sudah? Iya Gak bilang kan Mantap Perporsi berapa kodoknya? Perporsi 30 30 juga ya? Sama ya? Sama Perkilat Mantap Udah menguning ini guys Iya Udah mulai matang Mantap Oke Sekarang kita mau angkat Kosi ini dia guys Dan menguning supernya nampaknya guys Mantap sih Nah ini juga ada yang suike asam manis guys Iya, tepung asam manis Harganya juga sama? 30 Harganya sama 30 Mantap sih Di atas Dan di gabungin Udah mantap ya guys Nah ini ular Ular kita sudah masuk penggorengan ini guys Ini ular Di bumbu Nanti kita gorengin saham Oh Ini belum di bumbu Nanti di goreng lagi Nanti di goreng lagi Usman Ini dari wasis penggoreng Baru setengah ya? Tengah mateng ya? Oke oke siap Ini goreng saham namanya? Iya, goreng saham Goreng saham Merica Merica Iya Berarti pedes Nanti rasanya ini Nggak, nggak begitu Nanti ya Ini sahamnya Mericanya ini guys Iya mericanya Kita baru cobain Pertama kali nih Kak Daging ular Ini bawang putihnya Ini minyak bawang ya Iya Ini guys Dan warungnya ini Rame banget Langganan Langganan ya Berapa? Sebulan? Sebulan 20 kali Seminggu Seminggu lima kali Seminggu Nah Seminggu Sebulan 20 kali ya Nah ini yang Ownernya guys Ini pemiliknya Nah Raja ular ya Ini rame banget guys Suike dan Ular Jalan Veteran Redi Chao namanya guys Jalan Salah Ini katanya yang terenak di Pontianak guys Mantap jiwa Ini deh guys Daging ular Daging ular goreng Kas Pontianak Yang katanya terkenal enak disini guys Sudah siap untuk kita sikat habis Kita baru pertama kali cobain ular Jadi Ini first time guys Kita cobain Seperti ini Kita mau shop untuk yang pertama kali guys Teksturnya seperti ini Bumbunya gurih Asin-asin Dan teksturnya Enak Mirip Daging ayam guys Ini juga sekularnya guys Wah Luar biasa Pertama kali ya Yang enak bumbunya ini disini Gurih banget Kita kasih jeruk dulu guys Ada tulang-tulang kecilnya Tulang ular Ini bumbu garamnya Terasa Ada pedas-pedas merita juga Jadi gurih ini guys Enak ini Mirip daging ayam Tris bawang putihnya Kerasa banget guys Yang kaya 30 ribu Agak salah lah Ini jadi yang terbaik di Pontianak Mantep Enak gurih Oke guys Kita mau lanjut makan dulu Thanks supportnya Dari kalian semua Tunggu video video menarik Dari kaca lensa Dan buat yang belum subscribe Bantu kita subscribe ya guys Don't forget to like, share, and subscribe Bye 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 Terima kasih.